Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video ini saya akan coba sharing cara mengatasi alarm liar yang muncul pada saat kita mengoperasikan mesin CNC terutama untuk mesin CNC yang berbasis Arduino GRL kenapa saya sebut alarm liar karena alarm ini muncul dan melaporkan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi ini kan alarm kemudian katanya hard limit has been triggered nah ini katanya limit suite nya on padahal sama sekali tidak terjadi limit suite nya sama sekali tidak on tapi disini dilaporkan limit suite nya on nah ini makanya disebut alarm liar memang alarm ini terkadang muncul kalau kita mengaktifkan fasilitas hard limit di mesin CNC Arduino GRL oke selanjutnya akan saya coba tunjukkan ya bagaimana cara mengatasinya nah mungkin sebelumnya akan saya tunjukkan bagaimana sih alarm ini bisa terjadi oke untuk mensimulasikan bagaimana terjadinya alarm yang saya sebut tadi alarm liar nah disini sudah ada board CNC controller yaitu Arduino yang didalamnya ada firmware dari GRPL dan semua koneksi yang tidak perlu mungkin saya lepas ya seperti yang ke stepper ini koneksi yang tersisa hanya yang USB ke arah komputer supaya bisa dimonitor dari komputer dan kabel limit suite nya ini kabelnya cuk panjang ujungnya adalah limit suite di board nya ini limit pin nya yang saya pakai adalah yang pin X sebenarnya bisa mana aja tapi disini yang saya pakai adalah yang X nah cara kerja dari limit switch itu sendiri itu setelah kita aktifkan di firmware nya itu maka kalau switch ini ditekan baik dengan sengaja ataupun karena mekanisme di CNC itu akan ada sinyal inputnya ke arah board dan nanti diterjemahkan sebagai alarm nah ternyata kalau di board Arduino karena Arduino sendiri itu inputnya sangat sensitif sehingga inputnya itu bukan hanya berasal dari limit suite ini aja ya jadi terkadang noise yang sangat kuat terus kemudian masuk ke kabel ini bisa lewat radiasi atau induksi itu masuk ke dalam dan diterjemahkan sebagai seolah-olah limit suite nya on ya noise dari luar ini terutama dari alat-alat yang bisa memancarkan IMF ya atau electromagnetic force mungkin akan saya buktikan ya ini benar saya set up dulu oke seperti ini aja ya biar kelihatan semua dalam satu layar jadi di simulasi ini nanti akan saya coba kasih noise dari luar ya ke kabel ini kemudian kita lihat apakah akan ada alarm muncul disini mungkin kita coba dulu apakah berfungsi kita tekan saklarnya nah ini kalau ditekan muncul alarm nah itulah seharusnya seperti itu ya alarm muncul hanya kalau ditekan ternyata kan kadang saklar ini gak ditekan tapi alarmnya muncul oke kita besikan dulu alarmnya oke mungkin noise nya sumbernya adalah dari power tools ya yang saya pakai disini mesin bore ini karakteristingnya sama dengan mesin router ya ada carbon brush yang menimbulkan persikan bunga api ya itulah sumber noise oke coba kita dekatkan ya kita dekatkan kita nyalakan nah tuh langsung ada alarm nah ini menunjukkan bahwa alarm bisa masuk ya ke kabel ini radiasi dari luar dan nanti diterjemahkan sebagai seolah-olah hard limit nya atau limit switch nya kepencet padahal gak sama sekali nah coba kita jauhkan ya ini saya clear dulu ini power tools nya saya geser ke kanan sekitar 1 meter coba kita nyalakan nanti kalau jarak jauh gak terlalu pengaruh ya nah ini bahkan kalau kabel nya saja ini kabel power tools nya kita lewatkan sini nah kita lewatkan sini kemudian kita nyalakan power tools nya nah itu langsung alarm jadi radiasi dari kabel sini atau induksi itu masuk ke sini kemudian diternyamakan sebagai alarm oke dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya cara mengatasinya jadi ada noise dari luar masuk ke kabel ini tinggal bagaimana caranya noise ini kita block nah salah satu caranya itu adalah menggunakan ini ya toroid nah ini bahannya ferit berbentuk lingkaran jadi nanti kita toroid akan kita pasang disini ya nah ini kabel nya nanti akan kita lilit-lilitkan disini fungsinya adalah untuk nge-block noise karena coil itu emang sifatnya dia gak bisa semakin tinggi induktansinya dia berfungsi sebagai low pass filter ya jadi frekuensi tingginya di block oke kita coba tunjukkan ya bagaimana cara membuat filternya oke kita lepas dulu ini jadi intinya adalah lilitkan kabel ini ke toroid ini ya oke kita semakin banyak lilitannya itu semakin efektif nge-block noise jadi mungkin disini akan saya maksimalkan ya oke segini aja oke ini sudah jadi ya jadi lilitannya bebas ini saya berhasil ngelih 26 kali ya lilitannya bebas gak perlu rapi bisa tumpuk-tumpuk bisa longgar yang penting dia melilit nah seperti ini ini karena banyak yang bagian ini ya jadi gak terlalu rapi jadi gak masalah gak rapi juga yang penting dia melilit oke sekarang kita coba ya oke ini sudah dipasang ya toroidnya ada disini jadi memang posisi toroid ini sedekat mungkin ke board ya karena jika ini panjang nanti noise atau bisa masuk ke kabel ini tapi kalau sini pendek sedikit kemungkinan masuk ke situ dan kalau masuk ke sini nanti noise nya ke block sama toroid ini oke kita coba kita dekatkan power tools nya nah ini sudah hilang ya jadi sudah lebih kebal terhadap noise tapi memang toroid ini gak 100% bisa nge block noise ya tergantung kekuatan noise itu sendiri jadi misalnya kalau noise nya kuat sekali tentu saja lilitannya harus diperbanyak dan tentu saja tetap harus dilakukan tindakan preventive artinya kabel ini jangan dicampurkan dengan kabel di jalur listrik nya power tools ya ini harus dipisah sendiri supaya gak ada noise masuk ke sini oke mungkin itu aja teman teman ya cara mengatasi alarm liar ya yang terjadi waktu kita memasang limit suite jadi harus dipasang toroid seperti ini untuk nge block noise nya yang masuk dari kabel limit suite oke makasih semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati